Asal-usul nama Indonesia Di Indonesia kita lahir dan dibesarkan, di Indonesia kita tinggal. Indonesia adalah rumah besar kita bersama, rumah yang indah, negara kepulauan yang kaya tradisi dan budaya, dihuni oleh banyak suku, ras dan agama. Tanahnya subur, bahkan Kus-Prus menggambarkan Indonesia dalam baik syair lagunya, Bukan lautan hanya pelam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya pelam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kekayaan inilah yang menjadi salah satu daya tarik 400an tahun silam, berdagang-berdagang Eropa terpikat datang ke Nusantara, hingga menancapkan kuku-kuku kekuasaannya, memberi nama kepulauan ini dengan nama Hindia Belanda. Di kemudian hari, Hindia Belanda berganti Toh Indo, Hindia Timur, karena kekuasaan beralih ke Jepang, dan baru 17 Agustus 1945, Indonesia sebagai negara yang berdaulat diproklamirkan. Namun ternyata jauh sebelum 17 Agustus 1945, nama Indonesia sudah ada. Kapankah itu? Siapa yang menamai? Benarkah nama Indonesia adalah hadiah dari Belanda? Kenapa tidak menggunakan nama Nusantara saja? Sobat gedegu, kita akan bahas satu persatu. Siapkan camilan, kacang rebus, pisang goreng, singkong rebus, dan atau secangkir kopi. Kita lanjut setelah Anda menekan tombol subscribe, dan menekan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Sebelum masuk ke pembahasan kata Indonesia, kita lihat dulu istilah Nusantara, satu istilah yang sejak dulu ada dan dipergunakan hingga sekarang. Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari kugusan dan rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk semenanjung Malaya. Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sansekerta, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit atau Jawa. Perkataan Nusantara kita dapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang di ucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Tertulis di Kitab Peraraton Siro Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa Siro Gajah Mada Lamun Hulus Kalah Nusantara Isun Amukti Palapa Lamun Kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, Inksun Amukti Palapa Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa Jika telah mengalahkan Nusantara Saya baru akan melepaskan puasa Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik Demikian saya baru akan melepaskan puasa Gurun sekarang kita kenal dengan Nusa Penida Nusa Penida adalah sebuah pulau bagian dari negara Republik Indonesia yang terletak di sebelah Tenggara Bali yang dipisahkan oleh Selat Badung Ada juga yang mengatakan Gurun adalah pulau Gorom Yang merupakan salah satu dari pulau yang terletak di wilayah seram bagian timur Maluku Seran atau seram kita ketahui terletak di sebelah utara pulau Ambon Provinsi Maluku Tanjung Pura adalah kerajaan Tanjung Pura Ketapang, Kalimantan Barat Haru, Sumatera Utara ada kemungkinan merujuk pada Karo Pahang ada di Semenanjung Malayu Dompu adalah Dompu sebuah daerah keupatan di Sumbawa Bali kita ketahui pulau Bali atau Provinsi Bali sekarang Sunda, Kerajaan Sunda Palembang, Kerajaan Sriwijaya Tumasik adalah Singapura Mengingat waktu itu belum ada sebutan yang pasti untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia Jadi berdasarkan teks Sumpah Patih Gajah Mada Nusantara adalah pulau-pulau di luar Majapahit Nusa Antara Setelah Majapahit runtuh istilah Nusantara terlupakan Nusantara baru kembali digunakan di abad ke-20 Dipopulerkan oleh tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa Ki Hajar Bewantoro Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Netherlands, Old Indy atau Hindia Belanda Sebelum bernama Indonesia Orang-orang Eropa telah memiliki beragam sebutan untuk mengidentifikasi kawasan yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Maluku Ada yang menamakannya dengan The Indies, The East Indies, The Indies Possessions, Insulende, The Island of the Indies Atau The Tropics Netherlands, The Tropical Netherlands Atau The Netherlands East Indies Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Hindia Belanda Pemerintah pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1945 Memakai istilah Tuhu Hindu, India Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini Selain nama-nama tersebut, dikenal pula nama-nama lain untuk kepulauan ini Yang umumnya digunakan oleh mereka yang bukan berasal dari Belanda Seperti Oceania dan Malaysia The Eastern Island dan The Indian Aki Plego Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair Al-Jawu Atau Kepulauan Jawa Pertengahan abad 19 lahir sebuah jurnal yang berkonsentrasi untuk mendegah Jejak dinamika kehidupan di kawasan yang kini bernama Indonesia The Journal of Indian Aki Plego and Eastern Asia 1847 berkedudukan di Singapura Jurnal ini digawangi oleh editor James Richardson Logan 1819-1869 seorang Skotlandia Dalam volume pertamanya, Logan menyatakan bahwa artikel-artikel di jurnal ini Akan terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Filipina, Maluku, Bali, Semenanjung, Melayu, Siam, dan China Jurnal yang berisi diskursus mengenai kepulauan ini mencoba menampung kegairahan para ilmuwan Eropa Atas segala yang baru mereka temukan, seraya mencoba mencari keterkaitan satu sama lain So, a phase in this connection that this has been constant, sort of excitement to the imagination Which, in the traditions of the native and in the hipotesis of Europe Has showed its origin in an earlier geographical unity We should see Selawesi dry up The mountain ranges of Sumatra, Borneo, and Java Become continental like those who the peninsula and great rivers flowing not only in the Strait of Malacca Which current early navigator mistook for that of an island stream But through the wide valley of the China Sea And by the deep and narrow Strait of Sunda into the Indian Ocean Thus, the unity would become geographical Which is not only geological Sangat jelas, semua keterkaitan ini telah menjadi sumber kegairahan imajinasi Yang dalam tradisi pribumi dan dalam hipotesis Eropa Telah lama menjadi bentuk asli akan persatuan geografis terdahulu Kita lihat laut mengering Pegumungan di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa menjadi daratan Seperti semenanjung dan sungai-sungai besar Tidak hanya mengikuti Selat Malacca Yang dikira oleh para pemandu terdahulu sebagai pedalaman Tapi juga melalui lembah luas Laut Cina dan oleh kedalaman Dan celah sempit Selat Sunda memasuki Samudera India Dengan demikian, persatuan akan menjadi lebih bersifat geografis Sementara kini hanya bersifat geologis Sebagai mana Logan dan penulis-penulis lain George Samuel Winsor Earl, 1813-1865 Seorang Inggris juga turut melakukan pengamatan di kawasan Indian Aksipeligo, Pulauan India Ia mencatat bahwa orang-orang di Kepulauan ini bukanlah orang-orang yang tak berkemampuan dalam melakukan pengembaraan dan navigasi Hanya saja, Earl mengatakan bahwa ada perubahan yang terjadi di kebanyakan masyarakat Indian Aksipeligo Ketika itu yakni dari yang berkarakter maritim menjadi agraris Akan tetapi, Earl tak hanya mencatat Dari bacaannya selama bertualang, ia lalu melakukan kritik atas penamaan Indian Aksipeligo Terhadap kawasan Kepulauan ini Baginya praktik penulisan dan diskusi etnologi akan selalu mengalami masalah saat karya tersebut dibaca Akibat ketidaktajaman konsep penamaan dalam mengidentifikasi kawasan penduduk asli Dia mengatakan The term Indian Aksipeligo by which our group of island is generally known cannot supply or consist an appropriate term for the native inhabitants The Greek Aksipeligo is inhabited by Greek and they are called so But if you can appropriate to call native of the Indian Aksipeligo Indians Tulis Earl pada artikel on the leading characteristics of the Popuan Australian and Malayu Polynesian Nations Di Journal of Indian Aksipeligo Dia mengatakan istilah Indian Aksipeligo yang kita kelompokkan dan kini sudah kita kenal Tidak bisa menyediakan sebuah istilah yang ringkas dan tepat untuk menyebut penduduk asli Kepulauan Yunani oleh Yunani dan demikian mereka disebut Tetapi akan sangat tidak pantas untuk menyebut penduduk asli Indian Aksipeligo dengan nama Indian Earl menganjurkan agar penamaan dilakukan atas dasar istilah yang dekat Atau mewakili suku-suku asli dari Indian Aksipeligo Dan tidak bersifat umum macam Indian Aksipeligo Selain terlalu umum istilah tersebut juga dapat digunakan di Ceylonis Penduduk asli Maladewa dan Lakadis Untuk menguatkan argumentasinya Earl mengambil contoh dari Perancis yang terkenal akan karya-karyanya dalam etnologi Dan telah mengadopsi istilah Oseania dan Malayan Untuk menandai apa yang disebut Indian Aksipeligo Penamaan itu tidak bersifat umum Tidak hanya Perancis, Earl juga merujukkan argumentasinya pada seorang etnolog Inggris Dr. James Collis, penulis physical history of mankind Dr. James Collis jauh-jauh hari sudah menggunakan istilah Malaysian Ketika membicarakan ras coklat langsat di Indian Aksipeligo Setelah itu Earl kembali menggunakan pengetahuan Yunani untuk menyebut kepulauan Dalam tulisannya dia melanjutkan Namely Indian Aksipeligo of Malayan Aksipeligo By adopting the Greek word for island as a terminal For which we have president in the term Polynesia The inhabitants of the Indian Aksipeligo or Malayan Aksipeligo Would become respectively Indonesian or Malayu-Nesian Earl mengatakan telah tiba waktu kita nama yang khusus untuk ras kulit coklat dari Indian Aksipeligo Menjadi amat dibutuhkan dan penamaan itu mesti sedekat mungkin Dengan istilah yang telah diketahui seluruh dunia Saya telah memilih yang terakhir Bahasa mereka juga diucapkan di setiap pelabuhan Kecuali oleh orang-orang dari Filipina Utara Dijawab oleh Logan di jurnal dan edisi yang sama Yang ini di volume 4 1850 Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Aksipeligo Embracing and Curious into the Continental Relations of the Indo-Pacific Islanders Logan memang merasa Indian Aksipeligo terlalu panjang Dan pada saat yang sama meski tetap bertahan dengan Indian Aksipeligo Karena sudah akrab di telinga Eropa Ia tertarik dengan gagasan Indonesians dari Earl Yang sudah menyulipkan pengertian Yunani pada pengertian pulau Karena itu ia mengubah nama Indonesians dari Earl menjadi Indonesia Yang tak lain merupakan pemendekan dari Indian Aksipeligo Dia mengatakan Disinilah mulai nampak kata Indonesia dengan tegas Nama Indian Aksipeligo terlalu panjang Untuk dapat digunakan dalam sebuah kata sifat Atau dalam suatu bentuk etnografi Earl menyarankan istilah etnografi Indonesian Dan menolaknya untuk lebih mendukung istilah Malayunesians Dengan alasannya yang akan saya susulkan Saya lebih senang dengan istilah geografis yang murni Indonesia Yang merupakan sinonim lebih pendek untuk Indian Island Atau Indian Aksipeligo Dengan demikian kita mendapatkan Indonesian Pandangan Logan ini membuat dirinya menjadi pertama kali menggunakan nama Indonesia Untuk menjelaskan geografi kepulauan tersebut Indonesia yang ia jelaskan terbentang dari Sumatera hingga Formosa Yaitu Taiwan Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia Dalam tulisan-tulisan ilmiahnya Lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi serta geografi Pada tahun 1884 Guru besar etnologi di Universitas Berlin Yang bernama Adolf Bastian Menerbitkan buku Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu Sebanyak lima volume yang memuat hasil penelitiannya Ketika mengembara di Kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880 Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda Sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia ciptaan Bastian Peribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suarbi Surya Ningrat Atau Kihancar Dewantoro Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 Ia mendidikan sebuah biru pers dengan nama Indonesia Pers Biru Nama Indonesia pelafalan Belanda untuk Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Hindia Sejalan dengan itu Inlander atau Peribumi diganti dengan Indonesia Orang Indonesia Nama Indonesia pertama kali menjadi identitas gerakan politik oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia Organisasi tersebut berdiri pada 1908 oleh para mahasiswa yang sedang melanjutkan studi di Belanda Awalnya organisasi tersebut bernama Indische Verneging Kemudian menjadi Indonesia Verneging Berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada 1925 Pada 1925 nama Indonesia sudah diakui oleh orang luar negeri Pada Kongres Kaum Demokrat Internasional di Berville dalam tahun 1926 Nama Indonesia sebagai ganti India Belanda diakui berdasarkan prinsip bahwa Tiap-tiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri Pada Kongres Liga Antikolonialisme dalam bulan Februari 1927 di Brussel Perhimpunan Indonesia juga aktif menyuarakan kejahatan kolonial Di tanah air sendiri Perhimpunan Indonesia terus menyebarkan nama Indonesia melalui surat kabar Surat kabar tersebut kemudian didistribusikan kepada kenalan dan kawan-kawan untuk dipakai sebagai propaganda Perhimpunan Indonesia menjadi pionir yang menggunakan kata Indonesia dalam arti sebuah kesatuan bangsa Kata Indonesia memiliki makna baru sebagai identitas sebuah bangsa yang ingin merdeka Nama Indonesia mulai melekat pada peristiwa Kongres Pemuda II yang berlangsung pada Oktober 1928 Nama Indonesia sebagai identitas pemersatu sebuah bangsa modern menjadi perekat lintas suku bangsa dan agama Di tanah air ketika itu organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia Tahun 1924 PKI berdiri 23 Mei 1920 dengan nama Partai Komunis India Baru Juni 1924 melalui sebuah Kongres Partai Komunis India berubah menjadi Partai Komunis Indonesia Ketika Bung Karno mendidikan partainya tahun 1926 Ia juga menamai Partai Nasional Indonesia Atau disingkat BNI Setelah terbebaskan dari praktek koloni mengkoloni Banyak nama-nama yang diberikan oleh orang-orang Eropa langsung diganti Sebut saja Ceylonis menjadi Sri Lanka Indo-Cina menjadi Vietnam Gold Coast menjadi Ghana Meski ada juga yang tak mengalami perubahan macam Filipina Yang berasal dari nama raja Spanyol Filip Nama Indonesia yang mengandung arti tanah air Ini adalah bagian akhir dari video ini Sekaligus juga kesimpulan dari admin Ya, setiap teks tak bisa lepas dari kontek Sama seperti nama Indonesia Indonesia mengandung ruh perjuangan, cita-cita kemerdekaan Pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia sudah bergaung di dunia internasional Nama inilah yang juga dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia Nama ini yang merekatkan seluruh elemen pemuda dari berbagai pulau Melalui sumpah pemuda Terakhir lagi kita baca pernyataan Bung Hatta pada 8 Desember 1928 Tulisan Hatta yang mengungkap sejarah panjang asal-usul nama Indonesia Yang terbit di The Socialist edisi nomor 10 Media ini beredar di Belanda Tempat Bung Hatta pernah bersekolah Judul dan isi tulisan Hatta aslinya menggunakan bahasa Belanda Baru pada 1980 Artikel tersebut diterjemahkan dan diterbitkan kembali oleh Yayasan Idayu Berikutnya kompas memunculkan lagi artikel itu pada 2015 Judul yang digunakan adalah tentang nama Indonesia Terdapat 36 tulisan dalam buku Muhammad Hatta Politik Kebangsaan Ekonomi Yakni kumpulan tulisan Bung Hatta mengenai politik kebangsaan dan ekonomi Periode 1926-1977 Tulisan tersebut merupakan sanggahan atau tepisan dari Bung Hatta Terhadap sejumlah orang dan kelompok yang menyatakan ketidaksukaannya pada nama Indonesia Bahkan di bagian akhir beliau mengatakan hanya mereka yang keberatan Terhadap kemerdekaan, terhadap kemerdekaan segera Indonesia yang mencapuruk nama tersebut Bung Hatta bertutur soal sejarah nama Indonesia Pertama dia mengoreksi kredit yang sempat dilekatkan kepada orang Jerman Bernama Adolf Bastian Soal asal usul penamaan ini Bastian, guru besar etnologi di Universitas Berlin Dan kelahiran 1826 dan meninggal 1905 Memang punya andil besar mengenalkan nama Indonesia Tepatnya sejak dia menggunakan nama itu bagi penyebutan wilayah di Kepulauan Nusantara Dalam artikel berjudul Indonesian Other Day in South East Malaysian Archipel Pada 1884 Sejak itu, Indonesia jadi lazim dipakai dalam ilmu pengetahuan Terutama dalam ilmu bangsa-bangsa dan ilmu bahasa Namun, penelitian Grimer yang kemudian ditulis dalam Kolonial Wigblad Terbitan 3 Februari 1927 menyebut Asal usul nama Indonesia sudah lebih tua lagi Menurut Grimer, nama Indonesia sudah dipakai ilmuwan Inggris bernama J.R. Logan pada 1850 Penamaan ini bisa ditemukan dalam artikel Logan berjudul The Ethnology of the India Archipelago Dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia Kalau mau ditelisik lebih lanjut, ungkap hata Penyebutan mendekati kata Indonesia sudah lebih dulu lagi dimunculkan oleh Earl, ilmuwan Inggris Bedanya, Earl menggunakan terminologi Indonesian dan Malaysian Sebagai penyebut untuk penduduk yang tinggal di kawasan yang sama Bila Earl menyatakan kata Indonesian hanya dalam arti etnologis Logan memberikan pada kata-kata Indonesia Suatu pengertian geografis murni untuk menyebut kepulauan Yang sekarang masuk wilayah Indonesia Sekalipun Logan bukan pengajur penambahan penamaan Yunani Dia sama sekali tidak berkeberatan terhadap nama Indonesia Yang bagi orang Eropa bernada Yunani Karena menurutnya pendapat kata Nusa Yang berarti pulau yang berasal dari bahasa Melayu itu Sama tuanya dengan kata Nesos dalam bahasa Yunani Dalam artikel tersebut Bung Hatta menjabarkan runutan penggunaan nama Indonesia untuk tujuan politik Menurut dia nama Indonesia sudah terus dipakai oleh perhimpunan Indonesia sejak 1922 Indonesia lanjut Bung Hatta juga resmi dipakai oleh gerakan perdamaian internasional sipil Untuk merujuk wilayah yang waktu itu disebut Belanda sebagai India Belanda Bung Hatta juga menjelaskan penamaan Indonesia Menyatakan suatu tujuan politik Karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan Dan memujudkan tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya Orang-orang pribumi terpelajarlah yang menjadikan istilah Indonesia tak hanya sebagai identitas Tetapi juga alat perjuangan melawan kolonialisme Dalam arti politik, nama Indonesia sejak tahun 1922 secara konsekuen dipakai oleh perhimpunan Indonesia Organisasi ini dibentuk pada 1908 di Belanda dengan nama Indischief Verneging Atas Prakasa Sultan Kasongan dan RM Noto Suroto dengan tujuan rekreasi atau klub belajar Barulah ketika dua tokoh Cipto Mangukusumo dan Suardi Suryaningrat atau Kihajar Dewantoro bergabung pada 1913 Para anggota Indischief Verneging mulai aktif mendiskusikan tentang masa depan Indonesia Sejak saat itu Indischief Verneging aktif di ranah politik Kemudian pada September 1922 namanya menjadi Indischief Verneging Tiga tahun kemudian nama itu meninggalkan bahasa Belanda sama sekali Sehingga menjadi Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI Pada awal abad ke-20 kalangan terpelajar Indonesia di Eropa kerap mengkampanyikan nama Indonesia Bukan India Belanda Sebagai contoh, Bung Hatta Muda yang saat itu sedang bersekolah di Belanda dengan gencar melakukan kampanye demikian Di pelbagai kesempatan Khususnya forum-forum internasional yang mempertamukan para nasionalis muda dari negeri-negeri terjajah Sebut saja forum Belville, Liga Melawan Imperialisme, Liga Wanita Internasional, dan sebagainya Menurut Bung Hatta, kampanye demikian cukup sukses karena makin banyak nama Indonesia disebut Apalagi nama itu mengandung tekat kemerdekaan Pada 1928, Bung Hatta Sang Ketua PI menegaskan Bagi kami orang Indonesia, nama Indonesia mempunyai arti politik dan menyatakan suatu tujuan politik Dalam arti politik karena ia mengandung tuntutan kemerdekaan Bukan kemerdekaan India Belanda, melekan kemerdekaan Indonesia Bagi kami Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena ia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan Dan untuk memujukkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya Sobat Gedigu, itulah paparan asal-usul nama Indonesia Kiranya bisa membuat kita mencintai Indonesia Merdeka Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton